Halo guys, setelah kita timbang tadi, lalu kita jumlah berapa kebutuhan apakat yang kita butuhkan untuk ikan lele peran 13 per kilogramnya, berarti per 1 kilogram isikan dengan 13 ekor ikan, ekor lele. Oke, per 1 kilogramnya, nah misal kita pelihara ikan seribu, berarti seribu dibagi 13, berarti seribu, seribu ekor dibagi 13, berarti itu sekitar 70, 75, 70. Nah, jadi, ikan seribu ekor, jika ikan per kilogram isikan 13 ekor, ini berarti jumlah keseluruhannya ada 75 kilogram. Nah, jadi 75 kilogram ini dikali 5%, atau 4%, atau 6%, kalau saya pakai 5%, berarti 75 kilogram, ini jumlah keseluruhan dari seribu ekor ini, Jika, jika isi 13 ekor per kilogramnya, berarti seribu dibagi 13, berarti 15 kilogram, dikali 5%. Nah, 75, kali 5 berarti sekitar 375. Dan jumlah ini, kita jadikan gram. 375 gram, itu sekitar 3,7. Berarti 3 kilo lebih 7 on setengah, berarti sama dengan per hari, per hari, sama dengan 3,75 kilogram. Berarti, kebutuhan pakan untuk ikan lele, ukuran 13 ekor per kilogram, jika kita pelihara seribu ekor, berarti kebutuhannya adalah 3,75 kilogram per harinya. Nah, ini kebutuhan pakannya, jadi segini, nah, ini kalau untuk lele remaja, kalau untuk ini, ukuran, semisal kita 4an, nah, 4,6, ukuran 4 kali 6 ini, 1 kilonya, itu sekitar isi 350. Berarti, sama dengan ini, 350 ekor, jadi seribu dibagi 350 ekor, nah, berarti seribu dibagi 350 ekor, nah, sama dengan seribu dibagi 350, itu berarti sekitar 3,3 kilo setengah, 3,5 kilo, kita buat 4 kilo saja, atau 3 atau 4 kilo saja, nah, 3 kilo segram ini, dikali 5 persen, berarti 3,5 kilo, 3,5 kilo ini, berikut keseluruhan, dari ikan seribu ini, 3,5 kilogram, dikalikan 5 persen, berikutnya, itu sekitar 3,5-15, berikutnya, sekitar 3,5-15, berikutnya, sekitar 5,5-16, berikutnya, 17, 17 gram, 17 gram saja ini, berarti ini sekitar 1 on setengah, berikutnya, kebutuhan pakan, baik-baik ukuran 46, jika seribu, kita beli ada seribu, ini kebutuhan pakan perharinya, sekitar 1,5 on, berhari, setengah pon per hari oke sudah paham jika ada yang belum paham tinggalkan komen-komen di bawah dan sekian terima kasih dari saya semoga sukses jangan lupa subscribe nantikan video saya selanjutnya terima kasih sampai jumpa